Halo teman-teman, kembali lagi di Linjong Studio Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara membuat neon text effect di atas pasir Oke, langsung aja teman-teman kita mulai tutorialnya Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat halaman kerja baru Teman-teman silahkan menuju ke file, kemudian klik new Di sini kita ada ukuran 1920px1080px dengan resolusi 300 Kemudian kita klik create Oke, langkah pertama disini teman-teman silahkan download dulu background yang akan kita kasih neon text effect Yaitu adalah pasir teman-teman, atau pantai Silahkan teman-teman dapetin bahan-bahan ini pada link deskripsi di bawah Jika sudah di download, berikutnya kita siap drag ke photoshop Kemudian kita resize teman-teman Kita gedein Kita enter dan langkah berikutnya Di sini kita langsung aja menuju ke icon linkeran di bawah layar Dan kita pilih curve Untuk curve disini teman-teman silahkan pada yang bagian garis bawah disini atau shadow kita turunin Kemudian pada highlight juga kita turunin Jadi nanti akan nampak gelap teman-teman Kemudian kita kecilin dan kita menuju ke icon linkeran di bawah layar lagi Dan kita pilih color balance Untuk color balance ini pada slider yang atas kita bawa ke kiri Agar menjadi Biru teman-teman Kemudian pada slider yang bawah juga kita bawa ke kanan Jadi nampak seolah menjadi suasana malam Oke, kita kecilin Oke, berikutnya disini kita buat layar kosong baru Kemudian kita menuju ke paint bucket tool Kita klik kanan dan kita pilih gradient tool Disini pada pilihan gradient kita pilih gradient yang hitam dan putih Nanti seperti ini Kemudian silahkan atur color stop kita tarik menuju ke kanan teman-teman Seperti ini Secukupnya kemudian kita klik ok Langkah berikutnya kita bisa klik pada bagian atas Kita tarik dan lepasin Nanti akan seperti ini Kemudian kita tinggal ubah modenya menjadi soft light Sorry, masuk kita multiply teman-teman Kita ubah menjadi multiply Kemudian kita ctrl T atau command T pada macbook Kemudian disini kita bisa atur dari gelapnya langit Kemudian kita enter Disini kita bisa atur juga pada opacity Biar nggak terlalu gelap Oke, seperti ini udah cukup Langkah berikutnya untuk efek malam teman-teman Kita langsung aja menuju ke ekor lingkaran di bawah layar lagi Dan kita pilih level Di sini untuk finishing silahkan tarik Sorry, slider yang putih menuju ke kanan Kiri masuk kita Kemudian juga silahkan atur pada slider yang atas Sampai teman-teman nemuin feel yang pas dengan efek malam Seperti ini Oke, udah cukup Nah, ini kita jika belum sempurna silahkan diotak-atik pada efek-efek yang telah dibuat Langkah berikutnya Disini kita buat layar kosong baru di atasnya Dan setelah buat layar kosong baru silahkan menuju ke brush teman-teman Kemudian silahkan pilih warna putih Kita klik kanan pada halaman dan kita pilih brush yang lembut Kemudian kita gedein Seperti ini Nah, kemudian teman-teman silahkan di brush memanjang Seperti ini Dan jika sudah kita tinggal ganti blending mode-nya menjadi soft light Nanti seolah-olah efek malam tadi ada cahaya di bagian tengah sini Dan kita ctrl T atau command T Dan kita sesuai dengan text effect yang akan kita buat teman-teman Semisal seperti ini Kalau sudah kita enter Kemudian pada opacity kita turunin secukupnya Langkah berikutnya disini silahkan menuju ke horizontal tipe tool Dan disini kita pakai font handy handy Silahkan teman-teman dapetin font ini pada link deskripsi di bawah Kemudian untuk ukuran kita gedein aja Dan untuk warna kita ganti warna putih Kemudian kita tulis text yang akan kita kasih efek neon Oke, kemudian kita menuju ke move tool Kita ctrl T dan kita kecilin Sesuai keinginan kita teman-teman Kemudian jika sudah kita enter Nah, disini kita bisa atur pada efek atau pada text-nya Kita menuju ke horizontal tipe tool lagi Dan kita klik satu kali pada text Kemudian silahkan menuju ke window Dan pilih karakter Nanti akan muncul karakter di bilah samping kanan Seperti ini Dan kita atur Sebelumnya silahkan di ctrl A dulu Kemudian atur pada jarak antara huruf Dan yang lain bisa menyesuaikan nanti Sesuai kebutuhan teman-teman Oke, mungkin seperti ini aja Dan langkah berikutnya Disini kita langsung menuju ke icon effect di bawah layar Dan kita pilih outer glow Nah, disini teman-teman silahkan atur opacity-nya nanti aja Pertama kita pilih warnanya dulu Silahkan teman-teman pilih warna dengan tema yang teman-teman inginkan Kalau disini kita samai dengan yang amal tadi yaitu warna pink Kemudian spread-nya kita atur juga Kita kasih 4 disini Untuk size Disini untuk blur dari cahayanya Kemudian untuk yang di bawah kita biarin Nah, disini pada bagian opacity kita bisa mainkan Sesuai keinginan teman-teman Oke, nanti kita bisa atur lagi Kemudian jika sudah kita bisa klik ok Oke, langkah berikutnya disini silahkan Menuju ke layer cahaya Kemudian kita buat layer kosong baru di atasnya lagi Kemudian teman-teman silahkan pilih brush Dan samain Atau buat warna pink Seperti efek neonnya Seperti ini Kemudian Kita bisa brush teman-teman Sebentar kita gedein dulu Kita brush seperti ini Kemudian kita ctrl T Dan kita bisa Kecilin Sampai menjadi pipih Seperti ini Dan kita bisa panjangin Sampai mencukupi Dari Atau Panjangnya sama dengan Text-nya Kemudian kita enter Oke, jadi seperti ini Jadi kayak ada efek Cahaya di bawahnya Kemudian kita atur blending mode-nya Menjadi screen Nah, screen Seperti ini Nah, agar tidak terlihat seperti Seperti Keputihan Berikutnya kita buat layer kosong baru di atasnya Dan kita buat lagi Pilih brush Kita buat cahaya lagi teman-teman Warna nya sama masih warna pink Dan kemudian kita bisa brush seperti ini Kemudian kita ubah Blending mode-nya menjadi soft light Oke, disini kita menunjukkan move tool Kita ctrl Sorry Kita ctrl T atau command T Dan kita bisa besarin Seperti ini Dan disini teman-teman silahkan Pencet ctrl Atau pencet command pada Mac Dan kita bisa tarik pada Point yang bawah Agar Menjadi efek 3D Seperti ini teman-teman Kita tarik aja Kemudian untuk yang bagian atas Kita Ratain dengan text nya Oke, kita atur dulu Biar sesuai Kemudian kita enter Dan kita bisa naikin Kemudian kita bisa atur pada opacity Dan disini kita buat layer mask teman-teman Kemudian kita pilih brush Kita pilih brush warna hitam Dengan brush yang model Rembut Dan kita bisa Kita bisa Brush untuk yang bagian pinggir Agar Efek cahaya nya terlihat halus teman-teman Kemudian kita juga bisa opacity Sorry Bisa turunin opacity nya pada Bagian lightning Yang bawah tadi Seperti ini Oke Silahkan buat layer kosong baru Di bawah dari kedua Layer brush yang atas Yang pink Kemudian kita pilih brush Warna pink lagi Brush yang lembut lagi Teman-teman Kemudian silahkan Kasih warna pink Dan kita brush lagi Ini untuk dasaran Warna yang di atasnya Kemudian silahkan Ubah menjadi soft flag lagi Nanti jadi Efeknya akan Jadi di bagian bawah Text efeknya Akan lebih Terang cahayanya Teman-teman Kemudian kita Menuju ke move tool Kita ctrl T Dan kita bisa Sesuai dengan Text yang Berada di atasnya Seperti ini Kita enter Dan kita mainkan opacity Kita buat RMS dulu Kita mainkan Pada Pinggir-pinggirnya Seperti ini Oke Seperti ini Sudah jadi Untuk membuatan Text efek Nah Kalau kurang biru Seperti ini Silahkan teman-teman Atur lagi pada bagian Background Atau bagian Efek yang awal tadi Misal Pada bagian ini Color balance Kita bisa slider Menuju ke kanan Untuk yang bagian bawah Kemudian untuk Cove Dan juga pada bagian Shadow Atau level Teman-teman Jadi seperti itu Dan untuk yang bagian Cahaya Kita juga bisa Mainin Dari opacity Sesuai Kebutuhan teman-teman Sampai Menjadi Seperti Realistik Dan juga pada Textnya Teman-teman bisa Ctrl T juga Mau dikecilin Atau dibesarin Atau mungkin Mau direnggangin Pada textnya Bisa Sesuai dengan Kebutuhan teman-teman Oke Mungkin sekian dulu Tutorial hari ini Sampai ketemu Di tutorial Melincung studio Berikutnya Dan seperti biasa Teman-teman Selamat Berkarya